Intro Ya halo selamat malam saudara Jumpa kembali bersama saya Ansy Lema dalam dialog TV Dan malam hari ini kita akan berbincang seputar mencari pemimpin yang disintai rakyat Pemirsa sebagaimana kita ketahui bahwa di akhir penghujung atau DKD 1990-an Bangsa Indonesia memasuki ke arah reformasi setelah lepas dari era otoritarianisme orde baru Dan dalam era reformasi yang kini kita masuk dalam era demokratisasi Kita memiliki banyak sekali kesempatan dan peluang untuk menata dan kemudian membangun serta memperkuat demokrasi Namun ketika kita bicara demokrasi dalam konteks Indonesia hari ini Banyak pihak menyadari bahwa demokrasi tidak hanya bisa dibangun secara sentralistik Tetapi juga harus dibangun secara desentralistik Dengan demikian kemudian ada upaya untuk membangun demokrasi mulai dari tingkat lokal Demokrasi bisa hadir jika hadir pula aktor-aktor ataupun juga agen perubahan yang ada di setiap daerah yang ada di Indonesia ini Dan pemirsa untuk membincangkan masalah ini malam hari ini bersama saya sudah hadir tiga orang narasumber Tiga orang narasumber ini akan berbicara terkait dengan pentingnya Membangun demokratisasi di tingkat lokal serta upaya mencari pemimpin yang dicintai rakyat Langsung saja saya perkenalkan tiga orang narasumber saya malam hari ini Yang pertama persis di samping kanan saya Beliau adalah Elisabeth Kusrini Komunitas Indonesia untuk Demokrasi Dan narasumber saya yang kedua adalah Firdaus AR Dia adalah penggiat demokrasi dari Sulawesi Selatan Mas Firdaus, senang berjumpa Anda Selamat datang di TPR Dan narasumber saya yang ketiga malam hari ini adalah Muhammad Usman Dia adalah penggiat demokrasi dari Aceh Utara Mas Usman Selamat datang Dan saudara, namun sebelum berbincang bersama tiga orang narasumber ini Terlebih dahulu Ya, kami juga menajak Anda untuk bisa berinteraksi Ataupun terlibat dalam diskusi ini Anda bisa menghubungi kami melalui dua pesawat telepon di 021-574-3476 Atau di 021-574-3478 Silahkan sampaikan pertanyaan, ternyataan, opini, juga perspektif Anda Terkait dengan tema perbincangan kita pada malam hari ini Ya, saya akan ke Bu Iba terlebih dahulu Bu Iba, Anda adalah seorang, katakanlah aktivis atau juga penggiat di komunitas Indonesia Untuk demokrasi Dan konon kabarnya, Kak Ida ini Belakangan ini aktif sekali membangun sekolah-sekolah demokrasi Di sejumlah daerah di Indonesia Ini apa sebenarnya visi dasar yang di luar terbelakang ini Kak Ida membangun sekolah demokrasi Ya, terima kasih, Mas Ansir Kalau kita melihat pada tahun 80-an gitu ya Itu banyak sekali kelompok-kelompok yang seringkali bersinggungan di tingkatan masyarakat lah Misalnya kelompok dari masyarakat sipil, dari partai politik, burokrat, maupun dari kelompok usaha gitu Nah, atas dasar inilah kemudian Para bot, barat badan penurus komunitas Indonesia dan Sobat Demokrasi Menilai bahwa justru kelompok-kelompok inilah perlu menjadi sasaran, target untuk diberi pendidikan demokrasi Nah, konflik ini rentan terjadi, itu di tingkatan kabupaten Sehingga memang sasaran sekolah demokrasi itu di tingkat kabupaten kota Kalau kota sih nggak banyak, tapi lebih banyak di kabupaten Dan itu memang di wilayah dari mulai Aceh Utara sampai ke Papua Jadi ada di delapan provinsi saat ini Nah, pertimbangannya kemudian ketika pasca reformasi, iklim demokrasi mulai terbuka Inilah kemudian peluang yang perlu diisi KID juga melihat bahwa ini juga peluang untuk bisa melakukan pendidikan demokrasi Di tingkatan kabupaten ini, di mana konfliknya juga memang cukup kuat gitu ya Artinya itu alasan kemudian KID menyasar kabupaten sebagai lokus ataupun tempat untuk membangun sekolah demokrasi Karena memang lebih kuat ya, itu konfliknya itu loh, dari empat pilar ini Lantas apa, katakanlah, target yang dibayangkan oleh komunitas Indonesia untuk demokrasi Setelah membangun ataupun mendirikan sekolah-sekolah di kabupaten-kabupaten itu Sebenarnya kalau target, target minimal paling kurang dari empat pilar ini Mereka paham bahwa demokrasi itu adalah mereka menerapkan nilai-nilai universal Nilai-nilai universal itu kan banyak sekali gitu ya Terutama bagaimana mereka punya solidaritas terhadap kesamaan nasib Sebenarnya kesamaan nasib terhadap misalnya kelompok yang memang kurang beruntung secara ekonomi, secara politik Nah, kemudian dalam perkembangannya ketika mereka sudah selesai sekolah menjadi alumni Ternyata itu perkembangannya luar biasa Kalau menurut penilaian KID itu perkembangannya sangat luar biasa Jadi, di luar koordinasi yang dilakukan oleh KID terhadap para alumni Mereka sendiri sudah bisa bergerak gitu ya Dan imbasnya juga bisa macam-macam kemudian Terutama terhadap ini ya, para penguasa dan pengambil kebijakan gitu Ya, saya mungkin ke Mas Usman ya, tadi sudah lalu dari Aceh Ya, Mas Usman ini kalau dibicarakan tadi dari apa yang disampaikan Mbak Ida tadi Kita bisa menangkap bahwa demokrasi itu kita tidak hanya ingin Hanya hidup sekedar sebagai sebuah visi semata atau sebuah nilai Tetapi demokrasi kita ingin implementatif, hidup dalam keseharian kita dalam berbangsa dan bernegara Nah, sebagai penggiat demokrasi di Aceh, Anda kalau tidak salah dari Aceh Utara Nah, itu bisa digambarkan gitu Bagaimana sih sebenarnya kondisi demokrasi hari ini? Katakanlah di kabupaten Anda Ya, terima kasih Mbak Hansi Nah, kalau kita berbicara Aceh Utara, kita berbicara pada Aceh Utara, segala-gala adalah Pertama, dari sisi misalnya berbicara pada tataran kemiskinan Aceh Utara itu terbanyak orang miskin di Aceh Berbicara pada tataran banyak di luar penduduk Kita juga terbanyak di Aceh Nah, jadi sangat banyak sekali masalah-masalah di tingkat lokal Yang kemudian kita dari alu sekolah demokrasi, dari penggiat-penggiat demokrasi Itu harus mengambil peran yang utuh untuk melakukan perubahan pada tingkat kabupaten di sana Yang terbaru misalnya KDAU Ya, kalau di sana aluminya dikatakan KDAU, Komunitas Demokrasi Aceh Utara Itu melakukan banyak hal untuk perbaikan kebijakan publik Advokasi kebijakan publik Advokasi kebijakan publik bentuknya Salah satunya kita merespon Adanya banyak perusahaan, di Aceh Utara itu ada 598 perusahaan berdasarkan data bilas Kemudian kita mendorong sebuah regulasi Ya, baiklah Tahan dulu komentar Anda, kita harus mengikuti AdSan Maghrib berikut ini Dan saudara, kini segera kita bersama mengikuti AdSan Maghrib Ya, terima kasih saudara untuk kembali bersama kami dalam Dialog Petri Dan disini bincang tentang pentingnya membangun demokrasi di tingkat lokal Dan ini penting juga rambut lainnya mencari pelitian yang sudah disampaikan Saya akan kembali ke Mas Manak Usman Kita tahu juga Aceh itu juga merupakan daerah yang baru saja lepas dari konflik lainnya Ini kalau kita bicara dalam konteks pembangunan demokrasi setidaknya dilakukan di tempat Anda Ini apa saja sih katakanlah tantangan-tantangan yang dihadapi misalnya Ya, kalau dari apa yang kami lakukan selama ini Misalnya ada hal yang baik yang terbaru yang kami lakukan Kami mendeson sebuah kegiatan namanya pekar Pusat kreatifitas anak dalam ada pekar ini dia Mendidik generasi Aceh ke depan itu generasi yang cinta damai Kita mendidik siswa SMP, SMA Yang mereka harus punya mainstreaming perdamaian Mereka anti terhadap kekerasan Sebagai ejen-ejen perubahan ke depan Nah, ini kami lakukan Di tingkat Kabupaten Aceh Utara dan Lusmawe Sebagai bahagian daripada memperkuat perdamaian yang sudah ada di Aceh Konflik yang 32 tahun lamanya yang terjadi di Aceh Nah, pada tataran lain-lain juga Kami disana terus mendorong yang namanya Isu-isu masa lalu misalnya kekerasan terhadap korban pelanggaran HAM Itu terus dibicarakan Bagaimana kemudian semua pihak itu memberikan keadilan kepada masyarakat korban masyarakat Itu juga bahagian ya Saya mau katakan itu bahagian daripada Memperkuat demokrasi dan membuat demokrasi ini lebih maju Di depan Mas Firdaus, bagaimana kalau saya cerita tentang upaya Anda membangun Ataupun terlibat berpartisipasi dalam terus pembangunan demokrasi di Sulawesi Selatan Baik Mas Asya Bicara soal implementasi demokrasi di daerah Kan kita tanya dengan setiap daerah bahwa Itu memiliki ciri khas tersendiri Nah, dalam penghormatan di pangkat ini Pangkat ini Pesualan yang dihadapi Dalam kejadian teman-teman di KKDP Sebagai wadah alumni sekolah demokrasi itu Itu sebenarnya ada empat poin ini Pertama Pertama itu menyangkut sumber daya alam Kedua IPM Indeks pembangunan manusia Kebudayaan dan pendidikan Berkaitannya dengan wilayah kepelawan Pangkat ini kan sangat Wilayah kepelawannya luas nih Misalnya Soal pelayanan kesehatan misalnya Ada bahkan pulau Itu paling dekat dengan NTT dan Surabaya Masyarakat di sana jauh lebih dekat ke wilayah itu Dibanding harus ke kota misalnya Ini kan satu masalah juga tuh Nah ini kan menyebabkan misalnya Mengapa IPM di pangkat Itu masih rendah Padahal dari segi SD Di pangkat itu Kawasan kar terbesar terdiri di dunia tuh Pangkat dan marus kan Itu ada Beberapa perusahaan juga ada di sana Tapi memang IPMnya masih rendah Dilihat dari situ Kemudian persoalan kebudayaan ini juga Masih inilah Persoalan kebudayaan padahal Setiap darah memiliki dirhasan Cuma masih menjadi bedak perusahaan aja Ya ini sebelum kita lanjutkan Kita harus mengikuti Pro yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami Berikut Berulang kali tampil di layar kaca Para pemimpin di negeri ini berlagak layaknya selebritas Bukan sekali dua kali Pemimpin pemerintahan terjerat kasus hukum Ironis memang Karena seharusnya Para pemimpin tampil sebagai teladan bagi rakyatnya Bukan sekadar politik pencitraan Krisis kepercayaan yang makin merah terjadi pun Bukan tanpa alasan Tapuhnya moral dan etika politik pemimpin kita Seperti kaya yang tidak produktif Hingga ketidakberhasilan pemimpin sebelumnya Untuk mencetak kader pemimpin yang berkualitas Membuat bangsa ini semakin terpuruk Bayangkan Di tahun 2011 saja Sudah 150an pejabat pemerintah daerah yang bermasalah Terutama tersangkut masalah korupsi Kita seolah merindukan Sosok pemimpin yang berkarakter kebangsaan Di tengah krisis kepercayaan yang melanda Yang bukan hanya menginstruksi dibalik singgah sana kekuasaan Seperti halnya air yang mengalir ke tempat yang rendah Begitu pula sebestinya sosok pemimpin Terjun langsung memperhatikan rakyatnya Apalah gunanya pemimpin tanpa rakyat? Dan apalah artinya rakyat tanpa sesosok pemimpin? Seperti ungkapan Tak kenal maka tak sayang Sesungguhnya kita pun perlu saling mengenali Siapa pemimpin dan rakyat Sebelum akhirnya mulai saling mencintai Ya saudara, segera kita kembali melanjutkan dialog ini Apu Ibet Kalau bicara pemimpin, ini langkah apa sih yang sudah dilakukan oleh Komunitas Indonesia untuk demokrasi ini terkait dengan upaya? Mungkin mencetak calon pemimpin atau pemimpin-pemimpin di tingkat lokal Karena hari ini kan kalau kita bicara demokrasi di Indonesia Dalam era otonomi daerah dan desentralisasi Ini kan juga harus kita bisa menghadirkan sosok pemimpin di masing-masing kabupaten, kota ataupun juga provinsi Tantangan terbesar hadirnya sekolah demokrasi di tingkatan kabupaten adalah pemimpin yang tidak dicintai rakyatnya Terhadapan dengan penguasa yang tidak dicintai oleh rakyatnya Kalau saya mengutip pemimpin besar Indonesia yang namanya Bung Kamel gitu ya Memang dicintai oleh rakyatnya gitu ya Dia mengatakan bahwa mestinya bangsa itu terbentuk dari kelompok-kelompok yang menyampingkan kepentingannya untuk kembak bersama Tapi itu harus berdasarkan nasib yang sama juga Nah sekarang kan nasibnya banyak yang berbeda Ada yang kaya-kaya banget, ada yang mesti mungkin banget gitu ya Nah sekolah demokrasi itu mencoba mengangkat nilai-nilai universal, nilai-nilai kebersamaan gitu ya Yang kemudian coba diterjemahkan lewat nilai-nilai lokal gitu Nah bicara pemimpin memang dalam proses perkembangannya ketika mereka sudah selesai sekolah demokrasi Tergantung dalam kuampu alumni Mereka kemudian berproses gitu ya Bagaimana mendorong misalnya ada yang menjadi kepala daerah, ada yang menjadi calon legislatif gitu Dan itu beragam Dan menurut saya, cara-cara politik yang mereka lakukan untuk bisa menjadi kepala daerah maupun calon legislatif Dengan embel-embel alumni sekolah demokrasi itu tentu harusnya berbeda Dengan yang dilakukan oleh orang yang tidak ikut sekolah demokrasi gitu ya Jadi politik uang itu harus juga sampingkan Cara-cara yang tidak pantas dilakukan oleh penggiat Ya kurang lebih seperti itu Itu tidak Sebaiknya tidak dilakukan Karena itu jadi catatan buat teman-teman yang tergabung dalam alumni gitu ya Karena mereka sudah cukup Kalau diterima lokal Misalnya kalau di Jakarta lah Di Jakarta sih sebenarnya menurut saya dengan perkembangan yang terjadi sekarang misalnya ya Di pemerintahan sekarang Bahwa memang demokrasi itu Dibantu oleh masyarakat di Jakarta yang sudah tidak inform gitu Mereka sudah cukup paham soal bagaimana proses demokrasi dilakukan oleh para pemimpin Tapi kalau di tingkatan kabupaten seperti itu Harapan besar memang kepada alumni-alumni sekolah demokrasi ini Untuk mengatakan bagaimana yang jadi pemimpin yang baik gitu ya Ya, misalnya kalau kita bicara soal penyelenggaran kenegaraan Katakanlah dalam kasus misalnya di kabupaten ada Mungkin kita berharap ada proses tata kelola yang baik Kalau kita lihat tadi di gambar-gambar itu ada Para yang diduga melakukan praktek korupsi gitu ya Dan itu bisa memiskinkan gitu Nah, bisa ada ceritakan mungkin ada pengalaman Terutama terkait dengan upaya misalnya mendorong proses demokratisasi Dari sisi misalnya tata kelola pemerintahan yang baik di sana Oh iya, untuk sekali Di panggap itu kan saya pikir setiap daerah kasus korupsi pasti ada ya Mungkin ada yang menguat ada yang tidak Di panggap sebenarnya itu bulan Oktober ya Kipra KKDP itu alumni Rat katanya dengan pembangunan demokrasi yang berkualitas Kami melakukan pelatihan pendidikan politik ya untuk pemilih pemula Ya, mana tujuannya itu? Tujuannya itu ya mendekatkan, mengenalkan bahwa kepada pemilih pemula nanti Bahwa memilih ini tidak harus misalnya terkait dengan agitasi, mobilisasi Apalagi tadi praktik manipulitik itu Itu harus di-stop tuh Kalau misalnya yang seperti itu memang harus di-cancel dari sekarang Di 2014 merupakan titik balik saya pikir ya Untuk perbaikan negeri ini ke depan Nah, itu harus dilakukan oleh pemilih pemula Dan ini kan bundanya sangat besar tuh Ini di gadang-gadang bisa menentukan kualitas demokrasi ke depan di pemilih pemilih 2014 itu Saya pikir itu yang dilakukan teman-teman di panggap saja ini untuk melakukan apa namanya Perbaikan-perbaikan kualitas demokrasi Karena saya pikir demokrasi prosudera, prosudera, kita harus melangkah secepatnya Harus naik menjadi subtamtif ya Harus pada intinya dari pelaksanaan demokrasi itu Saya pikir itu Ya, mas-mas-mas, bagaimana dengan kasus ada di Aceh ini? Tangan apa sih yang dihadapi dalam upaya untuk mendorong demokratisasi disana? Nah, kalau saya melihat gambar tadi yang dikabelkan Saya memaknai Ayu, masyarakat Indonesia hari ini harus kontrol Kalau ini kan ada yang namanya krisis terhadap pemimpin Misalnya ditampilkan tadi, 2011 itu ada 150 pejabat yang terjerat pada posisi yang korupsi lah Seperti itu, saya rasa misalnya kita di Aceh Utara itu menjadi sebuah kelompok kontrol Kontrol terhadap kebijakan pemerintah Kontrol itu misalnya yang pernah kita lakukan Di tahun 2012, sesudah terpilihnya Bupati Baru, sesudah Pemilu Kada, Pemilihan Kepala Daerah Kita mendesain masukan secara bersama Bersama CSU Kita kasih ke Bupati Bupati mohon ingin dipertimbangkan menjadi RPJM Anda Karena menurut kita, ini masalah Haja Utara Jadi, kontrol Jadi, pada ketahunji ya Semua masyarakat harus mengkontrol ini CSU-CSU Pengiat demokrasi itu harus mengontrol kebijakan pemerintah Supaya krisis kepercayaan terhadap pemerintah itu menurun Dan saya, saya yakin sekali bahwa Itu akan hilang Kalau semua kelompok ini sudah Mengorganisasi diri dan mengontrol kebijakan pemerintah Dan pemerintah itu akan menjadi pemerintah yang baik Pemerintah yang dicintai rakyat Seperti kata Ibu tadi ya Bagaimana masalahnya pemerintah itu dicintai oleh rakyat misalnya Saya pikir pemimpin kita di daerah itu Saya pikir dalam menurutnya pasti Apa namanya, memperbaiki daerahnya kan Karena itu, teman-teman juga membawa pemikiran itu Baik secara lembaga maupun secara emosional Seringkali teman-teman melakukan dialog di warkop ya Dilakukan di warkop karena dipikir itu Kita lebih bebas ya Menginspirasi apa yang harus dibicarakan Apa yang harus diungkapkan Dan stakeholder dipangkap Beberapa merespon itu Dan seringkali memang teman-teman di KGDP itu Melakukan kegiatan di warkop Dan bisa saja dalam pada saat diskusi itu, dialog itu Persoalan publik misalnya menyambut kesehatan Misalnya itu bisa langsung dicadikan solusi pada saat itu juga Saya pikirin kan membongkar get nih Bahwa pemerintah saya pikirin bukan Tidak harus dipandang sebagai musuh lagi ya Kita memang harus bermitra di situ Jadi ada proses diskursus publik Dan juga ada partisipasi dari teman-teman Pemerintah demokrasi Dalam upaya mungkin memberi masukan Sekaligus juga mungkin mengawal proses implementasi dari kebijakan pemerintah daerah Ya ibu, kalau kita lihat Ini kalau mencari pemimpin Ini kan ujung-ujungnya untuk demokrasi Itu kan bukan hanya pemimpin saja yang harus sebenarnya Punya kompetensi, punya integritas, dan kredibilitas Tetapi juga rakyat ini kan juga harus mampu memilih Memilih pemimpin yang benar gitu Untuk supaya rakyat mampu memilih pemimpin yang benar Itu kan harus, mereka harus rakyat lah yang cerdas atau terdidik gitu Dan tampaknya Komunitas Indonesia untuk demokrasi ini Memberikan pendidik, apa ya Atensi ataupun juga Kepedulian yang cukup besar terhadap masalah pendidikan ini Gimana persisnya? Atensi dan perhatian itu Tentu saja sebenarnya ingin kami lakukan di hampir semua provinsi lah Sebenarnya ya, idealnya seperti itu Tapi memang sampai sekarang KID baru mampu melakukannya di 8 provinsi Itu di berapa kota, di 8 provinsi? Ada di, sampai sekarang itu sudah ada 14 kelompok alumni Berarti sudah ada 14 kabupaten Dan nanti akan bertambah jadi 18 Bahkan sampai 20 Itu apa? Dasar pemilihan? Misalnya ada di Sulawesi Selatan Ada di Aceh Utara, ada di Papua Apa yang melatar belakang ini? Sehingga kemudian itu dijadikan pilihan sebagai Katakanlah ladang garapan proses demokrasi ini Harus dibangun sekali Kalau Aceh itu seperti yang dijelaskan sama Usman tadi Bahwa, yaitu itu daerah pasca konflik Komplik lah, kompleks sekali di Aceh Juga di Papua, begitu juga gitu ya Nah kalau pemilihan daerah lain misalnya di Sumatera Selatan Itu ada di Banyu Asin Banyu Asin itu pada saat dibentuk Di awal-awal sekolah demokrasi Itu memang terhadapan dengan situasi kemiskinan Penguasa yang memang Tidak populis pada saat itu gitu kan Nah dan tantangannya ketika teman-teman Misalnya Minta dokumen APBD aja gitu ya Mereka itu sampai dikejir-kejir Padahal sudah ada undang-undang ya? Sudah ada undang-undang ya? Jadi mereka naik perahu bahwa dokumen itu sampai dikejar-kejar Seperti itu Nah kemudian pindah dari Sudah 3 tahun sekolah demokrasi di Banyu Asin Pindah ke Ogan Ilir Di Ogan Ilir juga tantangannya juga berbeda Ada kelompok petani di situ yang dimana lahan Yang kemudian harus diambil oleh perusahaan setempat di Tidak Kita terus terang memang tidak bisa memilih bahwa Misalnya peserta dari sekolah demokrasi Ogan Ilir itu Bukan dari keluarga petani yang tergusur Ini karena mereka ada hubungannya Sehingga mau-nggak mau itu ada sentuhan kemudian yang terjadi Ada kemudian misalnya kita sulit menghubungin alumni yang Ternyata dia keluarga petani yang digusur Yang harus berkonflik misalnya lahannya dengan perusahaan Seperti itu Juga misalnya Banten Banten sudah pasti lagi Ini penguasa yang memang sudah lama bertokol Dan memang tantangannya besar gitu Kasus terakhir membuat sekolah demokrasi di Goa Selalu sisatan Di Goa itu bahkan sampai berbulan-bulan ditahan izinnya sama Bupati Dengan alasan tidak ada Artinya atas dasar pertimbangan-pertimbangan seperti itu Kemudian KID memilih dan kemudian memutuskan Banyak sekali kemudian Kenapa tidak membuat di tempat kami Kan ini juga bermasalah gitu Dan ternyata kalau dipikir-pikir Hampir semua juga di daerah Sebenarnya kita tidak mau bilang bahwa Pas ke otonomi daerah kemudian muncul ada Masalah tapi mungkin pengelolaan Apa namanya ya Masalahnya pemimpinnya itu tadi gitu Tahan lupa untuk anda Dan pemirsa tetaplah bersama kami Dialog TVRI akan kembali Usai pesan-pesan berikut ini Ya sudah lama kembali bersama kami Dalam dialog TVRI dan kami masih mengajak anda Untuk bisa terlibat dalam diskusi ini Anda bisa menghubungi kami melalui dua pesawat telepon Yang tertera di layar kaca anda Silahkan sampaikan pertanyaan, pernyataan, opini Juga perspektif anda terkait dengan tema perbincangan kita Malam hari ini saya akan ke Mas Usman Mas Usman Anda juga adalah alumnus sekolah demokrasi ini Adakah manfaat begitu Dengan mengikuti sekolah demokrasi ini Dan kemudian Dalam upaya tanggung jawab anda Sebagai warga negara Untuk mendorong proses demokratisasi di sana Kalau saya pikir Ada tiga hal ya Tiga hal yang kita bisa capai Yang pertama Kita paham akan nilai-nilai demokrasi Misalnya nilai toleransi Kita paham tentang nilai-nilai itu Kita punya pengetahuan tentang Pada mana bertoleransi Dan melakukan toleransi yang baik Nah, nilai-nilai sangat besar Jadi adanya penelit Adanya pemahaman yang tinggi Di siswa-siswa alumni Maupun yang masih belajar di sekolah demokrasi Yang kemudian pemahaman itu Akan berguna bagi dia Untuk memperbaiki kualitas Permasalahan di Kabupaten misalnya Di Kabupaten Itu menjadi semacam Tempat untuk belajar Rakyat untuk belajar Dan akan bekerja Untuk memperbaiki kondisi Yang kurang pas Kurang baik Di tingkat kebutuhan Banyak sekali Mas Firdaus Saya pikir sama Pertama peningkatan pemahaman Kemudian Memakin meningkatkan keberanian Teman-teman untuk Kembali Akan memang Hal-hal yang perlu disorakan Teman-teman memiliki bekal ya Untuk Apa namanya Menuliskan Menyaksikan Dan mengabarkan Apa-apa yang perlu disampaikan Bahwa ini loh Yang harus digunai Ini loh Yang harus Perlu mendapat perhatian Oleh pemerintah setempat Dia tanya dengan Kemiskinan Kasus korupsi misalnya Dan lain sebagainya Dan itu Teman-teman dipangkap Sejak ini Semakin berani lah Terkait misalnya Para Utamanya menyangkut Pemilu 2014 ini Teman-teman akan merancang Dialog Caleg Setupatan itu Tujuannya tentu saja Memperkenalkan Memberikan ruang Bahwa Ada loh Metode kampanye Yang lebih efektif Dan bisa langsung Diserat di masyarakat Bahwa daripada Harus memasang bali Misalnya tidak jelas Tidak ada Tidak ada dialog kan Disitu antara Konstituen dengan Caleg itu Jadi kalau Ada ruang ini Masyarakat harus tahu Ini loh Ini yang harus dilakukan Wakil saya ketika Duduk di Legislatif misalnya Sehingga Hubungan Setelah pemilihan Akan terus berlanjut Begitu Legislatur ini Duduk di Pusisinya nanti Selama ini kan Masyarakat akan Dilupakan begitu Pemilih selesai Ini kan Erat katanya juga Untuk menotong Rantai Politik uang itu Jadi kan Masyarakat semakin Paham bahwa Oh iya Ternyata tidak Lompatnya kita terlibat Atau Menerima misalnya Apa-apa yang Tidak seharusnya kita Sebagai sekolah demokrasi Itu kurikulumnya Apa saja Yang diajarkan Saya tambahin lagi Sebenarnya Kenapa mereka Kemudian bisa berani Ada banyak faktor Memang Kalau bicara sekolah Memang ada kurikulum Dan modul Memang yang sudah disusun Oleh para Guru kami Ada 13 modul Seperti Keluarga negaraan Legislasi Akutabilitas sosial Demokrasi Dan HAM Sekurang Lalu hafal 13 nya ya Tapi kurang lebih Seperti itu Dan satu hal Lagi ketika Modul itu disampaikan Narasumbernya itu Berasal dari Para guru kami Yang memang Sebenarnya Orang-orang yang Mungkin orang menduga Bahwa mereka Lebih banyak berada Di belakang meja Tapi mereka Penuh semangat Mau hadir ke Kabupaten yang Misalnya Sanggal lah ya Dari Pontianak Ke Sanggal itu Bisa 8 jam Dan guru-guru kami Itu memang yang Sebenarnya ya Kami berharap Transformasi ilmu Bisa cepat gitu ya Karena memang Harapannya pada yang muda Pak Ignar Kleden Pak Profesor Mutar Masud Ibu Anitali Terus Pak Kosi Matar Dan lagi Pak Rustan Ibrahim Itu kan Itu orang-orang yang Sebenarnya memang Mereka dibutuhkan Di daerah-daerah itu Ketika transformasi itu Bisa cepat dilakukan Dan diterima oleh Keluarga Akan muncul Para guru-guru baru Di situ gitu ya Untuk melakukan pendidikan Bahkan untuk menjadi pemimpin Menurut saya Ya ini sudah ada Pemirsa yang akan berinteraksi Segera kita sapa Halo selamat malam Halo Ya tampaknya terputus Ya tampaknya terputus Ya Lantas ke depan ini apa Mas Firdaus Yang mungkin akan menjadi Apa ya Katakanlah isu strategis Yang akan disasar ya Kalau kita bicara Terkait dengan Bagaimana sih mencari Pemimpin yang benar-benar Amanah Ataupun juga pemimpin Yang katakanlah mungkin Bisa diajak Untuk berdiskusi Berdialog Dan mendengarkan Atau menjadi aspirasi Dan keluhan publik Atau menjadi kampung Misalnya Dalam pemidu Legislatif Dalam pemidu Presiden 2014 ini Teman-teman tentu akan Lebih giat lagi Melakukan Pendidikan Penyadaran terhadap Masyarakat Misalnya untuk Lebih mengenal lagi Siapa Misalnya calon yang akan Kita pilih Di Di DPRD Segmentasi masyarakat Yang disasar Itu Masyarakat seperti apa Kelompoknya sih Yang kami lakukan Pada bulan Oktober kemarin Itu Kelompok pemili-pemula Kemudian Masuk ke Masyarakat Di pergurungan Termasuk di Kepulauan Juga itu Masyarakat dilakukan Bahwa Untuk lebih mengenal Lagi ya Kita tanya Dengan DPRD Kabupaten Dengan DPRD Provinsi Di seluruh selatan Itu Lebih Mendekatkan Itu bahwa Memang kita harus Mengenal Siapa calik kita Di situ Siapa yang selama ini Dekat dengan kita Jadi tidak sekedar Memberi kucing darong Apalagi kucing darong Jadi harus Dihindari Tampaknya sudah ada Pemirsa Segera kita Salah Halo Selamat malam Halo Ya dari siapa Dan dimana Bapak Selamat malam Renzi Ya Ya Sanusi Kepalo Di Komorang Ya Pasanusi Langsung Kepada Persoalannya Silahkan Iya Selamat malam Arafat Daus Dan Ibu Elisabeth Dan Kawan Yang sebagian Saya Kita tahu Saya Saya kira Saya kira Bahwa Menjelang Pemiru 2014 Ini Stok Pemimpin Sia Banyak Pemimpin Hanya Terjakan Kita terus Harus Terus Mencari Mencari Pemimpin Yang dikintai Rakyat Pasti Dia akan Menol Juga Akan Muncul Juga Pada 2014 Ada Yang Pemimpin Kalau Informal Saya Kira Tanah Banyak Tetapi Mencari Pemimpin Informal Dan Punya Pengalaman Ya Tentu Saja Dia Pasti Dia Terima Terima Banyak Terima Terima Selamat Selamat Malam Selamat Malam Dari Siap Mbak Memoroni Dari Bekasi Silahkan Bapak Kalau Mau Pemimpin Yang Amanah Gampang Resetnya Jangan Mencalonkan Diri Dari Pemimpin Jangan kampanye pokoknya tengah-tengah duduk lagi saja, kalau di kalem kan gitu, nah itu lagi dia insya Allah amanah, gitu gampang banget kok terima kasih terima kasih terima kasih, selamat malam penelpon selanjutnya, selamat malam halo, selamat malam selamat malam selamat malam, ini selamat malam ya, selamat malam dari siapa dan ini saya Abediano dari MPP, mau usul aja sebenarnya kalau konser ke Mimpin ya ini seperti membeli sandal kita pasang dulu kriterianya yang diinginkan sebagai pandang Indonesia ini mereknya bagaimana dan ukurannya berapa nah baru siapa yang cocok nomornya itu yang pas nah sekarang kita bingung masyarakat bingung kenapa kriterianya gak dipaparkan dulu, kita mau pilih yang mana sesuai kriteria banyak orang itu yang hanya ini pilih saya pilih saya tapi pilihlah pemimpin yang sesuai dengan kriteria ini gak dipaparkan kriteria ini ya terima kasih jadi contoh saya saya mau usulkan aja pilih pemimpin itu satu ya harus punya dukungan rakyat itu seperti orang MPP bilang apapun hanya seorang panglima perang yang brilian kalau tidak ditobak oleh prajurit-prajurit yang handal itu jadi saya kasih coba pasang kriterianya dulu ya kami sudah menangkap pesan anda terima kasih sudah bergabung bersama kami penelpon selanjutnya halo selamat malam selamat malam ya dari siapa dan dimana pak dengan sarono ke Jakarta ya langsung kepada persoalannya silahkan pak iya langsung saya bapak nama semuanya kalau masih buansi saat malam buansi iya malam langsung melukisnya dan karyat harus mencintai kalau ada pemimpin yang bisa membangun negara ini melakukan bangunan kebenaran dan penting keadilan kebenaran dan keadilan menyatu menjadi satu patah anak baru memang saya hidup baru baik dan dunia baru ya kata kebenaran dan keadilan nonggok itu akan terjadi ya pas rono terima kasih kami sudah menangkap dua kata kunci kebenaran dan keadilan sudah bergabung bersama kami terima kasih pak ya bu idat mungkin bisa langsung di respon ada beberapa tadi yang menyampaikan terkait dengan pentingnya kriteria calon pemimpin parameter dan seterusnya dan seterusnya ya nirpa solusi pak nimroni pak bastiano pak sorono ya saroni saroni oke terima kasih bapak-bapak sekalian kalau bicara stok pemimpin banyak betul tapi menurut saya kita harus melihat dari kalau istilahnya itu kacamata helikopter gitu ya melihat bahwa sistem yang ada sekarang itu tidak memungkinkan pemimpin-pemimpin informer itu maju gitu kemudian dipilih karena harus pakai uang untuk maju ini selama ini gitu ya jadi teman-teman teman-teman yang alumni sekolah demokrasi ini mereka cukup populer di komunitas mereka karena mereka bergerak lewat media mereka sendiri karena media-media mainstream sudah banyak dikuasai gitu ya dan mereka memakai media mereka sendiri lewat keuat mereka sendiri lewat terbitan mereka dan menurut saya upaya itu terus dilakukan oleh teman-teman jadi kalau mau instan muncul istilahnya statriopening menurut saya dalam proses ini kita mungkin tidak 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 masuk ke ke proses itu gitu jadi justru terbuka gitu ya untuk melihat silahkan memilih silahkan mengasih contoh aja misalnya di Lembata kita dulu bikin sekolah demokrasi disitu mereka pada saat pemilu 2009 mereka bikin yang namanya debat caleg itu di kampung-kampung berhadapan langsung dengan calon pemilih bagi para caleg yang tidak ikut debat tersebut mereka rugi karena ternyata yang ikut debat itu yang jadi jadi memang berhadapan langsung dengan para pemilih gitu kan jadi menurut saya yang perlu dilihat adalah proses yang memang terjadi ditingkatkan teman-teman di kabupaten bukan yang hanya tampil berkabuka politisi yang hanya tampil di media-media kalau tadi dari kasusnya dia bicara soal jelang pemilih 2004 kalau kita bicara misalnya soal top leader kita lihat negara demokrasi seperti Amerika itu biasanya pemimpinnya itu muncul dari negara-negara bagian nah hari ini mungkin kalau bicara bahwa ini ada sekolah demokrasi di tingkat kabupaten di tingkat lokal apakah mungkin ke depan ini kita ingin menceritakan sebuah Indonesia dimana pemimpin nasional itu adalah mungkin mereka yang pernah jadi bupati wali kota atau gubernur yang memang punya rekam jejak atau track record berhasil dan teruji ya menurut saya materi sekolah demokrasi dalam modul-modul tersebut adalah salah satunya materi bagaimana menguasai ilmu-ilmu bernegara gitu jadi ilmu itu sudah diterima oleh teman-teman prosesnya ketika mereka sudah selesai sekolah gitu ya itu berhadapan langsung misalnya dengan para pengambil kebijakan mereka harus bisa berkomunikasi dengan baik kalau mereka dengan syarat menguasai ilmu-ilmu negara tersebut kan jadi bagaimana proses politik anggarannya membuat legislasi pengawasan dan sebagainya begitu juga kinerja para eksekutif kalau mereka tidak kuasai mereka tentu tidak bisa berkomunikasi dengan para pengambil kebijakan dan ini menurut saya potensi potensi besar kalau misalnya memang mereka terus melakukan komunikasi yang invest dengan komunitasnya mereka tidak meninggalkan komunitasnya dan terus dalam posisi keberpihakan terhadap yang senasib yang senasib kalau saya melihat tanggap keempat penanyaan ini Bapak ini misalnya kriteria soal pemimpin dan mereka muncul ada yang instan ada yang tidak instan misalnya ada yang mempersahapu sejak ini saya sepakat dengan mudayawan Jakob Sumardya bahwa masyarakat selaku pemilik tentu tidak semuanya bisa membaca regulasi yang ada menyangkut kriteria tapi saya bikin masyarakat tidak minta ada pecah mata yang harus digunakan dan mengumumnya ini persoalan moral misalnya masyarakat dengan apa namanya pemberitaan yang sangat membasis hari ini sangat mudah untuk daksis masyarakat saya pikir tahu gitu siapa pemimpin yang memang layak siapa yang memang pura-pura selamanya bisa diperiksa rekam jejak mereka bisa ya dan itu sangat mudah dilakukan dengan perkembangan teknologi informasi kan tadi menyangkut media teman-teman memang membentuk membangun bentuk komunikasinya membangun medianya sendiri untuk melakukan bentuk aplikasi karena kita tahu ya bahwa media saya pikir terjadi juga pertarungan disitu dan teman-teman harus mengambil sikap disitu bahwa kita harus membuat media sendiri untuk melakukan hal-hal yang selama ini tidak dijangkau oleh masyarakat itu memang ada dan itu terjadi dan saya pikir masyarakat tidak putas soal itu apalagi menjelang pemimpinan 2014 ini masyarakat tidak putas atau saya pikir yang harus mas us-mantai sepuluh tidak terhadap yang disampaikan para pemirsa saya sepakat pada kita mengatakan tech record bagaimana tech record pemimpin itu kalau berbicara kentriya saya tidak sekali bahas pertanyaan dari NTP ini saya bisa mengambil kentriya misalnya seperti yang disebutkan dalam Islam semua siddiq amanah khadriq fatnah bagaimana pemimpin punya empat hal ini nah empat hal ini juga dia berbicara tech record apakah dia benar-benar orang yang bisa kita percaya orang-orang yang benar amanah misalnya apalagi ini tahun pemiliu 2014 ke depan saya rasa masyarakat kita sudah sangat cedas kalau ada masyarakat Indonesia saya sangat telah sepakat dan saya yakin kalau kemudian ke depan itu Aceh juga misalnya orang Aceh juga bisa menjadi pengimpin di negara NKRI itu seperti Bang Ansi bilang ya tidak harus menuluh dari dari sini mungkin dari NTP dari Aceh dari Papua ataupun dari Jawa Panggut misalnya jadi semua semua orang bisa di pengimpin dan masyarakat sudah sangat hebat jadi tidak harus pengimpin itu harus selalu di Pulau Jawa saya rasa sesekali di Pulau Laila mungkin biar ada suasana yang beda artinya kata kuncinya adalah kompetensi dan juga integritas serta rekan bijak yang teruji ini kalau kita bicara Indonesia ini kan sangat plural sangat menjemuk dan ketika kita bicara demokrasi kadang-kadang menjadi ancaman bagi demokrasi itu adalah soal spirit apa ya etnosentrismo kita punya punya apa ya kita tidak ingin itu yang kita inginkan adalah bagaimana mengembangkan katakanlah spirit yang berbeda dari etnosentrismo ini catatan enggak terhadap ini ya menurut saya bagaimana kemudian tantangan ya sebenarnya berada tantangan menguatnya etnosentrismo menguatnya etnonasionalism karena kalau kita merujuk pada banyaknya sekali pemekaran daerah gitu ya itu itu biasanya atas dasar etnis budaya sejarah kelompok ini kelompok itu sehingga perlu dibentuk ini apa namanya pemekaran daerah baru ini tantangan menurut saya bahwa kemudian untuk melihat kita harus punya perasaan senasib dan kehendak yang sama untuk membentuk bangsa yang satu menurut saya gitu jadi kenapa kemudian komposisi peserta sebuah kera demokrasi itu empat piang tadi masyarakat sipil partai politik birokrat sama dari kelompok usaha gitu ya karena memang kelompok-kelompok ini yang sering mengalami gesekan gitu ya dan menurut saya memang ketika mereka tergabung dalam satu wadah ini ini dinamikanya memang menarik menurut saya jadi memang apa ya tantangan memang tantangan besar dan menurut saya memang proses ini perlu dikontrol dan perlu dikampanyekan menurut saya jadi memang selain sekolah demokrasi memang sudah sudah ada sejak tahun 2006 sudah ada di 14 wilayah bahkan akan menuju 20 wilayah mungkin gitu ini yang menurut saya memang perlu terus dipublikasikan dan saya terima kasih kita berada kita berada bahwa empat pilar yang mau representasikan apa ya elemen masyarakat itu kan bisa bersinergi untuk hal-hal yang konstruktif bagi penguatan demokrasi di tingkat luar tetapi dalam banyak kasus juga itu bisa justru menjadi pukulan balik atau arus balik bagi demokrasi misalnya bukan tidak mungkin terjadi dalam tanda petik mungkin persekongkolan yang najis atau gitu itu gimana sekolah demokrasi bisa mempengi ataupun memfilter hal-hal atau kekhawatiran ya syukur alhamdulillah puji Tuhan sampai sejauh ini belum ada ya jadi misalnya kayak kasus ada satu daerah di kelompok alumni ada satu komponen seperti tersebut ada satu anggotanya baru satu anggota dia itu melarikan uang organisasi tidak banyak tapi itu jadi reketan buruk buat mereka mereka dia mudah diberi sanksi seperti itu dan itu apa namanya aturan-aturan yang ditegakkan etika nilai-nilai seperti itu yang sampai sekarang sejauh ini menurut saya memang masih dijaga oleh karena ini komunitas ini dibangun di atas suatu spirit semangat dan juga nilai-nilai tempat Indonesia yang kita inginkan kalau misalnya di sanggau itu sebelum setiap hubungan acara pasti menyanyikan agung Indonesia karena ada kondisi perbatasan seperti itu di Papua juga begitu jadi menarik jadi ada metode-metode yang dipakai untuk menularkan nilai-nilai itu Mas Firdaus sebenarnya kalau kita bicara demokrasi tingkat lokal ini sebenarnya bisa semakin memperkuat dalam konteks ini ada acara ada pangkep mungkin juga ada NTT dan lain-lain ini semakin memperkuat ke Indonesia atau justru bisa membuat kita ini akan semakin lebih mudah untuk tercerai berat saya rasa ini akan lebih memperkuat nilai-nilai kebersamaan kita karena kan di dalam demokrasi itu salah satunya adalah pembersamaan nilai kebersamaan cuma yang paling penting yang dicapai adalah bagaimana demokrasi itu dengan adanya demokrasi dengan perjuangan demokrasi itu adanya keadilan keadilan salah satu tujuan demokrasi itu ada untuk memberikan rasa keadilan kepada semua orang untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat dimanapun dia berada kalau rasa keadilan itu ada dicapai dengan pola-pola yang demokratis saya rasa tidak ada yang berbicara cerai berat mungkin kalau cerai berat pun akan kain teman tidak ada masalah ya baik ini ke depan apa nih teman-teman di Sulawesi Selatan akan melakukan apa lagi dalam upaya untuk melembangkan terus kebutuhan saya pikir tidak lepas dari itu advokasi penerbitan dan melakukan bentuk-bentuk apa namanya kegiatan-kegiatan yang saya pikir tidak berkaitan dengan penyadarannya misalnya dipanggap sendiri tadi saya sambung soal sinergitas empat elemen itu dipanggap sendiri dari dari tiga angkatan ya kami teman-teman itu ada yang maju lima orang ya maju caleg liter B keupatan dan mereka berasal dari partai yang berbeda tetapi mereka tidak mentengaruh teman-teman dalam komunitas untuk dipilih ini mereka main sinergis dan saya pikir itu jalan ya untuk membangun bahwa ini loh teman-teman sudah menunjukkan bahwa politik itu atau misalnya melakukan apa namanya tampaknya itu tidak harus selalu negatif ya politik uang dan sebagainya dan empat elemen itu saya pikir memang harus bersatih yang memang selalu berbentulan kan dan kalau itu mereka semuanya sadar kan saya pikir ini menjadi hal-hal yang positif sebenarnya ya para alumni ini yang sampai tahun ini itu sekitar 1620 alumni gitu ya tapi punya rencana indah masih cacita itu ingin menjad pertemuan nasional mengumpulkan ya perwakilan alumni lah tepatnya kita mau bicara apa nih kemudian gitu loh setelah sekian banyak kelompok alumni terbentuk gitu kan terus kita mau apa ada nilai apa yang kita bisa diskusikan disitu dan kita punya rencana apa ke depan kita butuh dukungan waktu itu sudah tidak panjang lagi kesempatan pertama kepada Mas Usman untuk bisa menyentikan katakanlah kata-kata penutup dari anda terkait dengan yang kita terbincangkan saya berpikir begini ini pas kali 9 April 2014 di depan mata jadi kepada semua masyarakat terutama masyarakat Aceh dan masyarakat Indonesia lainnya jadi akan ada pesta rakyat mari memilih pemimpin yang itu kenalah siapa diri mereka apakah mereka jujur mereka amanah mereka bisa dipercaya bila orang-orang yang tepat orang-orang yang cerdas yang bisa mewakili memperjuangkan eksperasi kita itu yang pertama yang kedua saya rasa demokrasi ini harus dipelajari oleh banyak orang yang paling penting adalah wakti rakyat dan para pemimpin yang ingin memimpin itu harus paham benar bagaimana demokrasi kalau dia tidak pahami kemudian dia tidak bisa menjadi seorang pemimpin yang demokratis itu penting dua hal itu saya rasa cukup lah untuk mengawal Indonesia ini lebih baik ke depan kalau kami mengawal Aceh yang lebih baik ke depan jadi rakyat juga harus cerdas dan pemimpin juga harus amanah gitu masyarakat oh iya dari buntok belas pemiru sebentar lagi saya pikir ini saya baca ini titik balik ya untuk perbaikan Indonesia ke depan dan itu harus dilakukan dan saya pikir demokrasi hanya jalan sederhana yang harus di kita lalui ya dan saya pikir itu harus disadari mengangkut misalnya di daerah juga harus seperti itu bahwa ini memang harus di respon secara baik bahwa untuk perbaikan Indonesia ke depan saya pikir semua elemen empat elemen ini harus memang sadar bahwa demokrasi tidak dianggap lagi sebagai produk dari impornya dari pemerintahan dari batu ini memang harus diimplementasikan bahwa demokrasi itu kesejahteraan kesejahteraan dan keadilan itu saya pikir yang harus dipaham tentang demokrasi saya nambahin saja yang sudah disampaikan Usman sama Daus itu bahwa saya tertanya pada para pemimpin gitu ya dekatlah pada rakyatnya sebenarnya Jakarta sudah memberikan contoh sebagai bagaimana bagaimana pemimpin yang populis itu bisa sangat diterima oleh warganya tapi saya juga mendorong sebenarnya yang menjadi pemimpin adalah yang berasal dari kelompok yang punya nasib yang sama seperti itu jadi misalnya bagaimana mendorong dari kelompok guru misalnya dari kelompok petani dari masyarakat adat dari korban konflik dari korban pelanggaran HAM dan sebagainya karena mereka yang mengalami jadi menurut saya pemimpin dekatlah pada rakyatmu pahami sehingga dia paham apa yang harus dia lakukan baik terima kasih terima kasih juga mas dan juga mas usman telah melakukan waktu dan berbagi cerita terutama terkait dengan tantangan juga proses membangun demokrasi di tingkat total ini dan hari ini memang kita sadar betul bahwa memang jalan demokrasi itu tidak bisa tidak harus melalui jalan pendidikan gitu karena hanya bangsa yang cerdas yang bisa kemudian mengata dan membangun serta memperkuat demokrasi ini demokrasi ini adalah milik orang-orang cerdas kira-kira seperti itu dan juga memang mungkin ke depan pemimpin Indonesia ini memang harus lahir dari daerah-daerah dari Papua dari MPT dari mana-mana lah begitu yang teruji rekam jejaknya terima kasih sekali lagi dan pemirsa itulah tadi perbincangan saya bersama tiga orang arah sumber ini terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di lain kesempatan selamat menikmati selamat menikmati